oke lah terus kita lihat di toko kostum apa tadi yang baru oh ini topi kelinci pemberani hitam kita lihat belakangnya cuma kayak price tag gitu warna hitam terus ini warna putih apakah nanti bakalan kita beli semua gak tau ini muncul lagi nih set kore terus ini topi kucing biru topi kucing kuning nah ini dia pake star gak apa-apa topi boneka beruang hitam topi putih beruang krem putih hitam sama coklat oke sepertinya yang baru ini di toko kostum tidak nanti aja gak mau beli-beli karena capi mau review dulu perabot kira-kira wah apa ini stun keberuntungan for sale oh kita beli ini kayaknya tadi ya yang stun keberuntungan tadi loh guys nanti kita beli eh sekarang aja beli eh mana sih tadi yang ini nah penasaran dengan keberuntunganmu nah ini kita beli aja di toko perabot ya kita beli disini kita beli 9 ribu oke terhasil nanti kita taruh rumah oke eh tinggal segini game aku terus karena gak ada toko lagi toko kostum udah kita coba bantu dulu si sulung ya gak sih kita terima kita dapet kita bakalan nyari ini ya si koin-koin buat nanti event ini dia biar dapet mobil eh belum kita belum ke toko bentar bentar toko oke seperti biasa sudah tidak kaget kalau ada muncul tiba-tiba jualan hegin seperti ini kelinci iblis oke ini pandu kelinci iblis berasa jadi playboy terus ini perutemata baju terusan sayap kelinci iblis sepatu kelinci sama trisula kelinci aku emu sih red devil tapi gak dengan hal segini enggak lah buat kalian ya silahkan silahkan dibeli jualan heginnya kakak oke boy group masih ada lagi jadi kalian mau yang set dance-dance nya yang cowok kalian bisa beli 100 gem terus saya tarikan girl group dengan harga segini juga terus ini yang baru apalagi ya gak ada sih ini ada gratis masih meruang coklat nalat laki tupai masih seperti yang kemarin oke ada satu kita cek keberuntungan tidak lupa mau nentuk gak gak ngaruh sebenarnya tapi takut ya dapat cepat ya it's okay karena gratisan gak apa-apa oke jadi kita kira-kira ada siapa gitu oh disini si meong oh iya kita petunjuk jalan dulu lokasi lokasi si ini tadi dimana nah kan cara pulauan bantu tiga kelinci besoda tadi udah memang udah nah pak kura-kura dimana muset jauh juga si pak kura-kura bentar lah kita ke pak kura-kura jadi lokasinya pak kura-kura disini ya guys gimana bah astaga disana di blue hall sepertinya yaudahlah sekalian kita misi aja oke bentar-bentar ini walet kali oke jadi kita bantu si kelinci bersaudara dulu guys kita bantu gak bisa masuk dari situ cak nah nanti sepertinya yang dia phone-phone nya tuh kayak gini lah tumpukan tumpukan gitu nah ini nah ini kan tuh oke kita coba misinya apa aja omong-omong seperti adik yang memperhatikan kita di sebelah sana bisakah kamu lihat ada apa oke siapakah orang yang memberikan tatapan tajam kepada para kelinci oh meong oke kita suruh kesini meong eh meong meong bagaimana kamu tau kalau aku mau sama timo yaudah matanya kayak gitu yaudah ini adianya 50 koin jadi terima dia 3 kali dulu ya guys oke sudah dapat 150 koin ya terus kira-kira dia apalagi apa tahun ini tahun kelinci tidak mungkin aku tidak bisa menerimanya dih 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 aku pikir tahun ini adalah tahun kucing meong kita harus membuat pertarungan untuk menentukan siapa toko utama sebenarnya dari tahun ini meong pertarungan seperti apa yang harus kita lakukan ya oh ya perlombaan balap mobil pasti cocok meong meongnya gak enak banget sih cak pemenang dari balap mobil akan menjadi toko utama yang sebenarnya dari tahun ini meong baiklah bisakah kamu menyampaikan undangan tantangan kepada kelinci sulung baik terima kasih nah ini dia oh dari koin 50 bentar ini mobilnya dia beli dimana btw 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 kok kagak ada atau nanti capia masih itu dah kita sampaikan dulu tantangan dari si meong buat kelinci wah menentukan pemenang dengan balapan akan sangat menyenangkan oke oke kita dapat 150 lagi oke kira-kira itu dapat mobil dimana sih kita beli dimana mobilnya mobil meong bentar lah ya kita cari-cari oke kita misi kedua bukankah sudah pasti kelinci menyikai kecepatan memikirkan balapan seju sudah membuat keber-ber-ber tapi pertama-tama aku harus membuat mobil kebetulan sekali ada mobil yang sangat cocok untuk kelinci didalian dalam mobil pertama aku merokan paku untuk memasang troli tadinya aku di dalam tas tapi paku itu berjejaran disana-sini karena tas berlubang sepertinya lima paku cukup kamu bisa membantu menemukannya oke baik jadi kita nyari paku lagi paku kira-kira pakunya ada dimana guys selalu gabut jadi kita cari jalan dulu kira-kira pakunya dimana keberadaannya mencari paku kan adanya gitu kalau jalan lumayan lama ya guys kita naik mobil dulu aku tidak melihat penampakan paku apakah ada klik-klik disini paku astra ini dia lokasi pertama guys oke kita ambil jadi pakunya nge-bling-bling tapi karena dia putih sepertinya kalian bagusnya nyarinya kalau malam-malam aja jadi kalau misi kalian malam-malam aja biar kelihatan bling-blingnya itu siang-siang gini susah oke mana dia oke saya cari dulu sampai ketemu paku yang kedua ya guys capek banget dari tadi muter gak ada nemu pakunya oh ini ada bling-bling guys oke tempat kedua boleh bisa lihat jadi paku kedua ada di bangkok disini lah itu aku melihat lagi paku ini paku ketiga jadi udah paku ketiga ya guys ya aduh sumpah pusing banget muter-muter jadi capi bakalan bantu kalian buat nyari di mana jadi sekitar sini tadi atau ada di dapet tadi yang pertama yang kedua di kursi itu yang ketiga disini kira-kira kedua lagi dimana ampun ya ampun usah banget kalau nyari siang-siang gini guys bling-blingnya kagak kelihatan apakah itu bling-bling oke ada aku lagi nyumpil disini di dekat MRT oke guys kurang satu lagi semoga cuma di dekat-dekat sini aja karena capi udah puy yang nyariin munyar-munyar dari tadi guys apakah kalian melihat sesuatu yang nge-bling-bling nge-bling-bling sepertinya tidak disini udah apakah di rumah hantu kita coba karena tadi capi belum ke-bling kesini emang ngapain dia bling-bling disini ya paku dimanakah kamu pusing anjir yang gini doang kalian nonton enak udah bisa langsung nemuin gitu gak ada lagi loh bling-bling ya kemana ya kira-kira guys tinggal satu kita muter lagi aja dulu ya oke guys jadi capi sudah menemukan paku terakhir yaitu dibelakang mobil kuning enakan kalian gak perlu nyari-nyari udah capi pusingin buat muter-muter ini oke kita kembali lagi ke kelingki sulong karena udah mendapatkan 5 paku skrup bor kok bor sih ya gitulah amel banget disini oke bagus tapi masih belum selesai astaga sub indo